Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel buku Rizanto Kitchen Jangan lupa untuk subscribe channel ku dan klik loncengnya biar tak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana, diawali dengan doa bahan sadanya hasil istimewa Kali ini mau bikin kue tradisional yaitu kue cucu rek Ayo siapa yang pernah bikin tapi gagal Ini aku kasih tips anti gagal dan super berhasil Bentuknya bagus banget Dan ini anti gagal bersarang ya rek ya Ini tekstur dalamnya juga bagus banget Bersarang seperti ini tanpa bahan pengawet sama sekali rek Tanpa bahan pengembang Pokoknya nanti tak kasih rahasianya oke rek Bisa juga untuk ide jualan tentunya Mari kita membuat Pertama kita siapkan panci ya Kita masukkan air Kemudian dikasih daun pandan Terus ini ada gula merah Atau gula batok gitu ya gula jawa Sama gula pasir Sama garam sedikit rek Ini kita didihkan sampai gula merahnya itu Larut gitu loh rek Sebenernya kalau pengen cepet ya gula Merahnya ini agak di Bencel-bencel rek ya Agak dipotong-potong Tapi berhubung aku Kesusu ya Yowes akhirnya tak masukkan semuanya gitu Ini kita tunggu sampai mendidih aja gitu loh rek Pokoknya sampai menjadi cairan Kalau kalian gak punya daun pandan Boleh di skip yo Tapi kalau ada makin enak rek kalian tambahkan gitu ya Diikat gitu Nah kita bencel-bencel di dalam aja ya Gula merahnya sampai larut seperti ini Kalau sudah ini kita dinginkan dulu Kemudian kita ambil baskom Kita masukkan tepung beras Kemudian tepung terigu Terus cairan gula yang udah dingin kita masukkan sedikit demi sedikit Pokoknya kita campur sampai merata gini rek ya Udah rek banyak itu aja Gampang kan Gula batok Gula pasir Air Tepung beras Tepung terigu Pandan sama garam dikit Nah Ini kita aduk dulu ya Sampai tercampur merata Nanti warnanya itu coklat-coklat mateng loh Warnanya Hasil warnanya itu sesuai sama Gula Gula yang kalian pakai rek Semakin gelap ya Nanti warnanya semakin gelap gitu loh rek Kalau udah tercampur merata Nah ini rek Kita mixer Ya Aku pakai mixer dari Mito Ini yang mixer yang high end quality 5 speed, turbo speed, 2 jenis kepala Dan tentunya low Nanti link pembeliannya tak turut di kolom video Atau kalian juga bisa Cek di instagramnya Atmito.id Kalau kalian gak punya mixer gimana mas? Kalian pernah denger gak sih rek Istilah yang digebio-gebio gitu loh Pakai tangan Atau pakai kopioan tangan itu Intinya rek Ini tuh harus diaduk Sampai dia itu licin Gitu rek Ini Aku mixernya kurang lebih 5 menit Kecepatan rendah Ya Kalau kalian gebiok-gebiok itu juga 5 menit Kecepatan sesuai tangan kalian Gitu loh rek Intinya Gini loh rek Kan tepung terigu itu kan ada kandungan gluten Aku gak tau gluten itu apa Pokoknya kita harus membuat Kandungan glutennya itu Menjadi apa gitu loh rek Intinya nanti itu Adonannya bakal licin Kayak membuat martabak gitu loh rek Ini setelah dimixer atau diaduk Bakal muncul gelembung seperti ini Nah berarti ini tandanya nanti Kalau di itu Digoreng Bakal bergelembung Ini didiamkan ya 1 jam atau lebih Kalau kurang dari 1 jam Jangan ya Minim 1 jam ya rek ya Ini dijamin Anti gagal rek Dia bakal nyerat Bakal berlubang-lubang hasilnya Nah hasilnya kental seperti ini Ya kental-kental cair gitu Lanjut kita goreng Apinya super kecil ya Jangan gede-gede Kemudian pastikan pake wajan Jeglong gini rek yo Jangan pake Wajan Anti lengket rek Gak bisa rek Ini minyak gorengnya Kurang lebih 5 sendok makan Atau 6 atau 7 gitu Kalau kebanyakan juga Nanti Gak bagus hasilnya rek Kalau kedikitin juga gak bagus Tadi Kira-kira 5 sendok makan gitu loh rek Kemudian Satu centong kita tuang Ya Ini udah panas Tapi apinya Kecil yo Udah deh Nanti dia bakal menyerat Dengan sendirinya Dengan sebagus itu rek Ini percobaan kedua Aku membuat gue cucur Yang pertama dulu Banget itu agak kayak Masih bantet Ini bener-bener berhasil Oh iya rek Ini information aja Ya aku ini resepnya juga Lihat dari Instagramnya Mbak Tintin Rainer ya Cuma aku Apa namanya Tambahin garamnya dikit gitu Gitu pokoknya Karena resep-resepnya Mbak Tintin itu juga Apa namanya The best rek Nah Kalau udah Ini kalian siram-siram Ketengah aja Biar mateng Tandanya mateng gimana Udah gak ada Cairan mengalir Di dalam Kalau masih ada Cairan mengalir Di dalam itu Itu Belum mateng tentunya Mas kalau bentuknya Melebar gini gimana Nanti ini bisa diperbaiki ya Ini kita goreng dulu Sampai semuanya habis rek Kalau udah Seperti itu Berarti udah mateng Selangsung Diangkat ini ya Belum hasilnya Bagus sekali rek Menyerat sekali Nah Sebagus itu rek Jadi aku kayak Suka gitu loh rek Lihat gorengi rek Nyerat-nyerat Dari luar Kedalam 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 Jadinya bagus Banget gitu Ini memang Kuit tradisional rek Tapi Membuatnya tuh Sebenernya gak susah rek Cuma butuh kesabaran Gitu loh rek Dan ini tuh Keren rek Kuit tradisional rek Gak ada bahan Pengembangnya Tapi dia tuh bisa Apa namanya Bisa Ngembang gitu loh rek Udah nih Tinggal kita Goreng sampe semuanya Habis Kurang lebih Ini jadinya itu 15 sampe 20 Bici rek Aku Tadi bikinnya tuh Gede-gede banget Mungkin di daerah kalian Yang susah cari Kue cucur Bisa buat Paket resep ini ya Pastikan dulu Yang penting Kalian punya wajannya Oke Nah Tinggal digopek Gini loh rek Nanti dia tuh Karena dia tuh Gak nempel Dia tuh kayak Lebihan Adonan aja Yang keluar Gitu loh rek Kita Sobe aja gini Kita buang Loh hasilnya bagus Tentunya pake sarun tangan rek ya Ini karena aku mau Aku makan Jadi aku pake Tangan langsung Loh kan Hasilnya bagus kan Seperti ini kan Loh Wapi ini rek The best ini Bentuknya sangat Sangat Sempurna Sangat perfect Belakangnya juga Bagus Sekali Gelembung gitu Untuk teksturnya rek Jangan diragukan lagi Ini sangat Sangat Berlubang Dan Bagus Sekali Asli Nah Ini kuncinya Di apa Di Mengaduknya Kurang lebih Agak lama ya 5 menitan gitu Jadi Biar Adonanya itu licin Dan Tepungnya itu Menjadi Menjadi Licin pokoknya Gitu rek Nanti buat kalian Yang mau request Request resep Ketulis aja di kolom komentar Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax